Intro Halo pemirsa dan Kaulomoda, saya Asfaltina Sefala melaporkan langsung dari Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 Kementerian Perhubungan Sebelum masuk ke reportase, kita saksikan dulu yuk segmen Taukah Kamu? Nah, Kaulomoda tau gak nih perbedaan antara karantina pelabuhan dan kesehatan pelabuhan? Baiklah pemirsa dan Kaulomoda, sekarang mari kita simak reportase selengkapnya Untuk Angkutan Darat, berdasarkan laporan pemantauan Posko Kondisi harus lalu lintas di jalan Tol Jagorawi, Tol Jakarta Cikampek, Tol Purbaleny dan Tol Palikanci Pada hari Senin tanggal 26 Juni H2 pukul 20.00 Hingga selasa tanggal 27 Juni atau H1 pada pukul 8.00 terpantau relatif lancar Sementara untuk hasil pemantauan di Terminal Jabodetabek Tercatat jumlah kedatangan bus dan penumpang pada tanggal 26 Juni 2017 Sebanyak 1.622 kendaraan dan 22.041 penumpang Sedangkan jumlah keberangkatan bus dan penumpang untuk periode yang sama adalah Sebanyak 1.255 kendaraan dan 25.088 penumpang Dan secara umum kondisi terminal di Jabodetabek masih kondusif Beralih ke moda kereta api Kemarin 26 Juni 2017 pada pukul 17.01 terdapat pelanggaran lalu lintas Yaitu mobil Innova dengan nomor polisi AE-1963FA di kilometer 129 Antara stasiun Kapas dan stasiun Bojonegoro melintasi perlintasan KA Tanpa memperhatikan rambu-rambu peringatan Sehingga menemper KA jurusan Surabaya Pasar Turis stasiun Tobo Sebanyak 5 orang dilaporkan mengalami luka ringan Pemirsa dan keolah moda sekarang kan sudah mulai arus balik nih Oleh karena itu menhub mengimbau kepada para pemudik Agar dapat kembali ke Jakarta sebelum tanggal 29 Juni Kenapa? Nah karena tanggal 30 Juni nanti Pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sudah berakhir Sehingga bisa menjadi salah satu faktor penambahan kepadatan Dan kemacetan pada arus balik Demikian reportase untuk Pemirsa dan Kaolah Moda hari ini Sebelum berakhir saya mau sampaikan jawaban dari segmen Taukah Kamu yang sudah saya sampaikan di awal acara tadi nih Karantina pelabuhan berwenang untuk memeriksa setiap hewan dan tumbuhan yang masuk ke wilayah Indonesia Sedangkan kesehatan pelabuhan berwenang memeriksa penyakit manusianya nih Kaolah Moda Satu lagi nih pemirsa Kemenhub masih membuka pendaftaran program Arus Balik Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut Yang akan diberangkatkan pada tanggal 29 dan 30 Juni Serta tanggal 2, 4 dan 6 Juli Dari pelabuhan Tanjung Mas, Semarang Untuk pemirsa dan Kaolah Moda yang ada di Semarang dari sekitarnya Bisa memanfaatkan program ini nih Yuk daftar rame-rame ke mudikgratis.debhub.go.id Jangan lupa follow akun sosmed Kemenhub di Twitter, Facebook, Instagram At Kemenhub151 Dan subscribe juga nih channel Youtubenya di Kemenhub151 Ingat, selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan mudik Anda Agar mudik dapat berjalan selamat, aman, dan nyaman Yuk mudik bareng, gue yuk rupun Dari Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2017 Asfaltina Sevala melaporkan untuk Biro Komunikasi dan Informasi Publik